Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Show dan masih bersama saya Tommy Cokro. Nah sebelum kami lanjutkan obrolan di malam ini, pemungutan suara pasien COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung. Petugas KPPS mendatangi rumah sakit tempat pasien dirawat dan ada pula yang datang ke rumah warga yang sedang di isolasi mandiri di rumahnya. Banyaknya warga yang terpapar COVID-19 membuat para petugas KPPS mendatangi langsung lokasi karantina agar para pasien bisa menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2020. Di Wonosobo, Jawa Tengah, petugas membawa logistik untuk pencoblosan seperti surat suara, kotak suara, serta daftar hadir ke lokasi karantina. Meskipun tanpa APD lengkap, petugas mensiasatinya dari balik pintu untuk menghindari adanya kontak langsung dengan pasien COVID-19. Sementara itu, petugas KPPS TPS 6 Pasar Keliwon mendatangi langsung rumah sakit Kustati Solo, Jawa Tengah untuk proses pemungutan suara pada pasien. Dibantu tenaga kesehatan dari rumah sakit dengan menyerahkan surat suara yang telah disterilkan terlebih dulu dengan desinfektan. Di Purbalingga, Jawa Tengah, petugas KPPS mendatangi rumah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah di desa Karangambas, Purbalingga, Jawa Tengah. Dengan mengenakan alat pelindung diri, anggota KPPS melayani satu persatu warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah agar hak pilihnya bisa disalurkan. Di Depok, Jawa Barat, petugas KPPS melakukan panggilan video dengan pasien COVID-19 yang akan memberikan hak suaranya di Pilkada 2020. Setelah menentukan kandidat yang akan dipilih, pasien menunjuk seseorang sebagai perwakilan, baik keluarga ataupun petugas medis untuk melakukan pencoblosan dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing paslon. Nah, kekhawatiran terjadi kluster COVID-19 pada pelaksanaan Pilkada masih menghantui masyarakat. Penerapan protokol kesehatan selama pencoblosan dinilai belum cukup dan perlu dibuktikan lagi, yaitu dengan rapid ataupun swab test pada setiap penyelenggara Pilkada. Perelatan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Warga yang hendak menggunakan hak pilihnya harus datang bergiliran ke TPS dan menjalani pemeriksaan suhu tubuh serta mengenakan sarung tangan. Penerapan protokol kesehatan secara ketat itu dinilai belum membuktikan Pilkada bebas dari kluster COVID-19. Untuk itu, setiap penyelenggara maupun pengawas Pilkada mesti menjalani rapid atau swab test guna menjawab kekhawatiran warga. Jurnalnya kluster, kluster Pilkada, potensi saya bilang ya. Di hari-haya tadi plus seminggu, plus seminggu itu plus sepuluh hari. Kalau sepuluh hari di tes rapid hasilnya negatif berarti di hari itu ya, di hari itu gak tertular. Tapi kalau terjadi positif di hari itu kan bisa jadi pas Pilkadanya itu tapi bisa jadi yang lain. Ini kan kita taunya hari aja. Mahalul Azam juga menambahkan sudah semestinya pasca Pilkada perlu dilakukan tes ulang. Karena selama perhelatan pesta demokrasi, petugas banyak berinteraksi dengan warga. Nah langsung kami yang membahas hal ini masih bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik dan juga calon wali kota Tangerang Selatan yaitu Benyamin Daphni. Ya baik Pak Akmal dulu tadi menanggapi ada dua peliputan kami, ada beberapa highlight. Dan poinnya adalah satu kekhawatiran mengenai penularan pada saat pencoblosan. Dan kemudian bagaimana sejauh ini catatan yang Bapak kumpulkan dari proses yang dilakukan di rumah sakit misalnya. Ataupun di rumah-rumah kediaman tempat isolasi mandiri. Ya kita adalah fakta bahwa kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita tidak tahu ini kemarin akan berakhir. Tetapi sebagaimana yang selalu kami sampaikan, Pak Menteri juga sampaikan, Perikada ini adalah ajang bagi kita untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa masyarakat untuk keluar dari persoalan-persoalan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah pelaksanaan Perikada kemarin tadi saya sampaikan di awal, Sesungguhnya 96% kata, kasat gas ya, itu sudah menggunakan protokol kesehatan. Walaupun terjadi beberapa hal seperti euforia dan sebagainya. Secara umum, nah saya mencoba menanggapi tadi apa yang suara dari masyarakat tentang kekhawatiran ini. Artinya kalau ada kekhawatiran artinya masyarakat peduli dong bahwa ada kondisi yang COVID-19. Itu kenapa semua pihak, semua orang harus menggunakan protokol kesehatan. Fasil, masker, jaga jarak, dan itu berjalan dengan cukup bagus kemarin ketika pelaksanaan Perikada. Kita lihat tadi gambar-gambar yang ditayangkan semua hampir menggunakan protokol kesehatan. Nah artinya kami ingin mengatakan, kalaupun masih ada keraguan, kita pahami itu sebagai bentuk kepedulian. Tetapi sekali lagi, apa yang sudah terjadi, ini adalah sejarah Mas Lomi, ya sejarah dalam demokrasi kita. Belum pernah kita melaksanakan pilkada dalam kondisi pandemi, ini pertama sekali. Jadi kita yang hidup sekarang ini, ya mencoblos itu adalah saksi sejarah. Ya, ini sebelum saya ke Pak Benyamin, ini satu pertanyaan lagi buat Pak Akmal. Tapi bagaimana potensi mengenai penularan pada saat pencoblosan berlangsung? Apalagi kekhawatiran terjadi kepada para petugas KPPS misalnya. Apakah nanti kami akan menerima berita-berita lagi mengenai petugas KPPS yang tertular atau terinfeksi misalnya? Kita kan katakan dari awal, kunci untuk mencegah ini kan cuma jelas. Kita menggunakan masker, megajar, semua praktek-praktek itu sudah dilaksanakan di hampir semua TPS. Nah, kalaupun masih ada kekhawatiran yang Mas Tomi tadi sampaikan, kita mungkin satu minggu atau beberapa hari setelah ini. 14 hari berarti kita lihat nanti ya. Tapi kami katakan belum tentu juga itu dari pelaksanaan perikada ya. Karena sekarang kebanyakan itu justru dari aktivitas rumah tangga. Aktivitas sosial masyarakat juga bisa jadi. Baik, Pak Benyamin mungkin bisa menanggapi hal ini? Ya, kalau proses pencoblosan semuanya sudah berjalan tertib. Mas Jopro ya, sampai kepada selesai, kemudian plastiknya dibuang, tarung tanpa plastik dibuang, sampai titik itu sudah berjalan sedang protokol. Bahkan tidak ada kontak fisik antara petugas dengan para pencoblos gitu kan, karena semuanya menjaga jarak dan sebagainya. Seperti itu Mas, jadi saya tidak terlalu khawatir proses pencoblosan ini akan menjadi kluster baru. Ya, Pak Benyamin ini mengingat bahwa memang tantangan yang terbesar bagi para pemimpin daerah ini adalah kedepannya salah satunya bagaimana mesejahterakan rakyatnya, dan juga secara ekonomi juga bisa dikembangkan dengan baik, dan satu lagi adalah soal pandemi. Nah, bagaimana nih strategi dari Bapak sendiri jika nanti memang sudah menjalankan tugasnya? Ya, pelayanan kesehatan menjadi hal yang utama. Kami siagakan tentunya seluruh pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Kota Tenggerang Selatan. Kami tetap mengaktivasi rumah lawan COVID yang sudah didirikan sejak awal bulan Maret yang lalu. Kemudian juga pada saat yang berbarengan, maka kluster ekonomi ini harus dihidupkan. Kegiatan ekonomi kreatif masyarakat harus didorong. Walaupun instrumen APBD yang dimiliki pemerintah kota tidak sebesar sebelum COVID-19 gitu ya. Tapi bagaimanapun ini harus diaktivasi, kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif masyarakat. Itu yang paling utama, dua hal yang tentunya menjadi fokus utama kegiatan nanti pemerintahan Kota Tenggerang Selatan ke depan setelah kami dilantik. Ya terakhir sebelum break nih Pak Benyamin, mengenai tracing tes swab terhadap warga di Tenggerang Selatan sendiri. Bagaimana rencana ke depannya apalagi sejauh ini secara nasional, tentu ini masih dinilai kurang dalam testing rate menentukan data yang betul-betul ideal. Nah bagaimana dari Tenggerang Selatan sendiri? Ya, dari sejak awal kami sudah mendelegasikan gitu ya kepada pusat puskesmas-puskesmas kita. Demikian juga kami sudah mintakan kepada rumah sakit, rumah sakit swasta di Kota Tenggerang Selatan untuk menyediakan fasilitas itu sesuai dengan kebutuhannya. Alokasi anggaran dari pemerintah kota saat ini untuk akhir tahun ini sudah kami siapkan untuk baik untuk rapid, untuk swab, dan siapa saja dan tentunya tidak dengan dipungut biaya. Tetapi memang yang kami mintakan adalah kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu yang menjadi bagian kehidupan utama dari penjagaan COVID. Kalau tracing, itu sudah kita lakukan, Mas. Kita terus mengantisipasi, hanya memang kesulitannya adalah bagi yang OTG saat ini, yang cukup banyak di Tenggerang Selatan, dari mana mereka dapat penyakit itu, itu sama sekali. Mereka juga tidak ingat, kebanyakan dari mereka tidak ingat mereka di mana kontaknya dapat. Pak Benyamin tahan dulu dan juga Pak Akmal tahan dulu, kami harus break kembali, dan setelah ini Time Show akan segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!